Selamat siang, inilah Hedan News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Adem Mulya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengingatkan Kepala Daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembang Nas 2016, Presiden Jokowi Dodo menyatakan dengan tegas agar kepada, maksud kami agar Kepala Daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kehususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya puntang pantin setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar akan, bukan akan sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke SPN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang Rp220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. Sementara itu PDI Perjuangan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan 34 bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang sudah mendaftar ke Bapilu DPD DKI. Iya, dari 34 bakal calon yang terdaftar hanya 26 calon yang ikut dalam tahap penjaringan hari ini. Jessica Wawar akan melaporkannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta. Jessica, dalam proses penjaringan yang berlangsung ini, apa ada jaminan dari partai jika calon lolos pasti akan diusung? Ya, Zakia, kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasso Kristianto terkait dengan 34 nama bakal calon Gubernur yang tengah dijaring atau saat ini masih disaring oleh Bapilu DPD DKI Jakarta, yaitu PDIP, di mana memang Hasso Kristianto menjelaskan bahwa PDIP melakukan berbagai penjaringan melalui dua tahap, di mana tahap pertama yaitu penjaringan terhadap 34 bakal calon yang mendaftar. Tidak menutup kemungkinan ada 32 nama yang memang bukan merupakan kader PDIP, dan juga dua nama adalah kader PDIP, yaitu Jarod Saiful Hidayat dan nama Boy Sadikin. Namun di sisi lain, ada juga salah satu tahapan yang tengah dilakukan oleh DPP PDIP dan juga pihak internal PDIP, diantaranya adalah pemetaan politik. Pemetaan politik ini merupakan suatu hal yang dinyatakan melalui jemput bola, dilakukan oleh internal PDIP sendiri terhadap kader PDIP, yaitu kepala daerah, yang dinilai cukup berprestasi dan mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Hal ini yang membuat dari sekjen PDIP Hasso Kristianto menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan jika misalnya calon yang ikut dalam tahapan penjaringan yang saat ini masih terus digelar oleh DPI Jakarta, akan pasti diusung oleh PDIP. PDIP memang Zakia merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri karena kursi atau perolehan suara dalam pemilu legislatif lalu merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta. Dan hal tersebut juga memang masih terus dikonfirmasi. Apakah 34 calon atau yang sudah hadir terkonfirmasi ada sebanyak 26 bakal calon gubernur ini menerima jika nanti keputusan hasil penjaringan akan dibawa ke pleno DPP PDIP. Dan akhirnya tidak mengusung calon tersebut, berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari sekjen PDIP Hasso Kristianto. Nanti ada rekomendasi dari mereka-mereka yang dilihatkan oleh TV Partai yaitu dari para ahli psikologi itu dan kemudian juga dengan kemetaan dari internal parti. Di banyak daerah, banyak juga yang langsung itu kita rekomendasikan. Karena sekali lagi, kita tidak ingin menjaga jarak antara harapan rakyat dengan keputusan yang diambil oleh TV Partai. Karena itulah dua jalan tadi, pintu DPD dan DPC Partai. Dan kemudian pintu DPC Partai merupakan kombinasi yang telah diatur di dalam peraturan parti. Dari total 26 bakal calon yang saat ini tengah mengikuti tahapan psikotest dan juga lanjutan uji kepatutan dan kelayakan, nanti akan direncanakan, dilangsungkan dengan wawancara. Menurut informasi yang kami terima, 26 nama tersebut nanti akan mengerucut pada 5 nama. 5 nama ini yang mendapatkan penilaian atau lulus begitu dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP-PDIP. Dan nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ditentukan. Dan juga Zakia ditegaskan bahwa hasil penjaringan yang dilakukan hari ini nantinya akan disesuaikan dengan proses survei. Di mana PDIP akan bersikap realistis melihat siapa calon yang paling tinggi elektabilitasnya akan memungkinkan untuk diusung. Hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada beberapa calon. Apakah calon-calon atau bakal calon yang mendaftar ini terutama yang berada dari luar kader PDIP sendiri merasa keberatan dan merasa khawatir jika misalnya nanti nama mereka lolos dalam tahapan penjaringan namun tidak diusung dalam pilkada DKI 2017 nanti. Beberapa calon menyatakan sudah mendengar hal tersebut dari panitia. Panitia penjaringan atau panitia Bapilu ini juga sudah menegaskan sebelumnya bahwa nama-nama yang akan disaring pada proses penjaringan yang masih akan terus berlangsung ini belum bisa dipastikan akan diusung atau mendapatkan tiket untuk maju nanti bersaing pada pilkub DKI 2017 namun nama tersebut masih akan terus digodok, dilihat terus dari survei dan elektabilitas dan juga di samping itu masih akan terus dibandingkan dengan upaya penjemputan bola yang dilakukan oleh DPP-PDIP saat ini yaitu melihat berbagai kader PDIP yang ada atau menduduki posisi kepala daerah yang dinilai cukup berhasil. Zakia. Ya baik, terima kasih Jessica Wower atas informasinya. KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugasua pembahasan rapar dan reklamasi Teluk Jakarta. Hingga saat ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan diurut PT APL Arisman Wijaya. Sehingga masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diunjukkan tim penyidik kepada Ahok. Sebelumnya saya ditemui di balai kota, Ahok menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan tim penyidik yang meyakini pemeriksaan tidak akan berkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan rapar dan tentang reklamasi, namun lebih kepada peran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan rapar dan tersebut. Menurut Ahok, pemeriksaan ini juga melengkapi berkas kedua tersangka dan segera menimpangkan kasus tersebut ke pengadilan. Saya tidak tahu. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya saya mau naik ke pengadilan kayaknya. Itu saja. Saya tidak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis, harusnya tidak banyak-banyak ke saya karena saya tidak begitu ikutin. Yang teknis kan sudah Ibu Tuti, Pak Gamal sudah dipanggil 4-5 kali saya kira itu. Sudah lebih dari cukup. Sudah kapan itu? Gimana cara bikin? Saya tidak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu. Sudah saya sampaikan untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga, saya tidak berani kan. Urusan KPK, dia profesional, dia lebih tahu lah. Ada apa, tidak korum-korum gitu kan. Saya tidak bisa duga. Pedagang di pasar Tafif Binjai, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Akibat banyaknya kios yang terbakar, kerugian yang dialami para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran besar melanda pasar tradisional Tafif di kota Binjai, Sumatera Utara, hingga melalap habis ratusan kios di dalamnya. Kebakaran belum diketahui secara pasti, namun sejumlah saksi mengatakan api berasal dari salah satu kios di lantai belah pasar. Api kemudian terus menjelar ke kios-kios di sekitarnya, hingga membesar dan merembet hampir ke seluruh bagian pasar. Yang mengunggung mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Betugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya titik api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diderita para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebuah pabrik pemintauan benang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu Malam Ludes terbakar. Kebakaran ini melanda pabrik pemintauan benang PT Junghwatex di Kampung Campel, Desa Laksamanamkar, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Banyaknya material yang boleh terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan. Warga mengaku mendengar dua kali suara ledakan sebelum asap kebawaan api dan api menyalah besar di bagian tengah pabrik ini. Sepuluh mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan juga Kota Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Namun sempitnya akses jalan serta hijauhnya sumber air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Belum diketahui pasti asal api pada kebakaran yang tidak memakan korban jiwa ini. Namun kerugian akibat kebakaran di pasir mencapai ratusan juta rupiah. Penirsa akibat menabrak truk yang berada di depannya sebuah mobil di Pekasi, Jawa Barat, Senedini Hari Udus terbakar. Kebakaran ini terjadi setelah mobil yang dikendarai Abdi bersama sang istri menabrak bagian belakang truk saat tengah melaju kencang di jalan Ahmad Yami menuju alun-alun Kota Bekasi. Meski melalui lupa di bagian mulut dan kaki asli kekunturan, Abdi dan istri berhasil keluar dari mobil saat mobil mulai terbakar. Api yang semakin besar menghapuskan seluruh bagian mobil ini. Sementara truk yang dikabrak langsung pergi meninggalkan lokasi kegedia. Kasus kecelakaan ini ditangani Udus Jawa Kalah yang lintas kuor restrikan si Kota. Kasus kecelakaan ini ditangani Udus Jawa Kalah yang lintas kuor restrikan si Kota Bekasi, Jawa Barat, dan bebas dari tuntutan hukum. Namun hal itu belum cukup bagi mantar Bupati Indramayu Iryanto M.S. Saifuddin alias Yanceh untuk lolos dari tuntutan hukum di Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung dapat membuktikan dan memponis empat panggung penjara terkait adanya praktik korupsi tentang adanya penggelembungan dana ganti rugi proyek pembagi listrik tenaga UAP, Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam rangkaian persidangan, sejak kasus ini gelar, Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi dan tidak setuju tentang adanya kerugian negara. Sebab proses pembebasan lahan dan pembangunan PLTU Indramayu berlangsung cepat selama 2,5 tahun, sehingga PLTU Indramayu bisa dengan cepat dinikmati raya. Pengacara Yanceh, Kali ini mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan putusan terkait ponis 4 tahun kepada kliennya tersebut. Adapun ponis tersebut, benar, Kali ini akan mengajukan peninjauan kembali atas ponis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Atau diskresi daripada penuntut umum sebagai, diaksa penuntut umum sebagai eksekutor, karena ini akan kita lakukan lakukan langkah-langkah, misalnya dengan cara memohon peninjauan kembali, mohon adanya moratorium atau penundaan terhadap eksekusi. Dari berpanjang akhir pekan, situasi jalanan di Bogor masih terbilang padat. Wisatawan lokal justru memadati lokasi wisata pada hari Minggu. Suasana jalur alternatif jonggol Transyogi Cibugur Kabupaten Bogor hari Minggu ini tampak berbeda dengan hari sebelumnya. Meski terbilang ramai dan padat, namun suasana arus solitas masih tampak terkenggali. Kepadatan masih terkonsentrasi di beberapa titik lokasi wisata, seperti Taman Buah Mekarsari dan Wisata Taman Air Cilengsi. Di kedua lokasi wisata menjadi pilihan wisatawan lokal yang enggan berpergian jauh. Masyarakat pemilih untuk berwisata pada hari Minggu sore yang notabene sudah dirasa agak sepi. Pemirsa, besok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan juga sederajat, di mana Kementerian Pendidikan dan Jual Kebudayaan telah menyerahkan hasil ujian nasional tingkat SMP kepenitia provinsi di sana. Dan selanjutnya metode pengumuman hasil UN ini diserahkan kepada masing-masing sekolah. Setelah menersi sekitar satu bulan, siswa SMA sederajat akhirnya menerima hasil ujian nasional 2016 yang telah diserahkan oleh Kemendikbud kepada panitia UN Provinsi. Meski hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, meraih nilai baik tetap menjadi prioritas para siswa. Siswa yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan atau SKL akan mengikuti UN perbaikan yang dijadwalkan sekitar bulan Oktober 2016. Peringkat terbaik perolehan nilai rata-rata hasil UN SMA sederajat 2016 di Provinsi Bali diraih siswa SMA Negeri 4 dan Pasar. Sementara jumlah siswa asal Yogyakarta yang tidak lulus UN SMA sederajat meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini diikuti dengan menurutnya nilai rata-rata UN di kota dan kabupaten di Yogyakarta. Saling mengklaim dukungan dan saling tuding seakan menjadi perkara biasa di setiap perhelatan politik. Termasuk tudingan bahwa Benkopol Hukam Luhut Bisar Panjaitan mengumpulkan sejumlah pengurus daerah Partai Gokar untuk kemudian mengarahkan dukungan kepada calon kota umum tertentu. Benkopol Hukam Luhut Panjaitan membantah bahwa Presiden memberi restu kepada Setia Nofanto lewat dirinya. Selain pemberian restu, Luhut juga disebut mengumpulkan pemilik suara agar memilih Nofanto. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin mengintervensi proses pemilihan ketua umum Partai Gokar. Presiden juga tidak memiliki jagoan tertentu. Gini-gini, saya tidak pernah ngumpulin DPD, jangan seliru ya. Ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya sikap pemerintah, ya jelas sudah kita mendukung pelaksanaan Munas Loop di Bali tanggal 15. Bantahan Luhut diamini ketua panitia pengarah Munas Loop Nurdin Khalid. Menurut Nurdin, pertemuan pengurus daerah dengan Luhut murni inisiatif pengurus daerah bukan atas permintaan Menkopol Hukam. Bahwa sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat intervensi, khususnya yang berkaitan dengan seolah-olah ada arahan kepada para pemilihan suara untuk memilih bakar calon tertentu. Itu clear. Jadi boleh mengatakan bahwa tidak ada petunjuk Bapak Presiden. Bapak Presiden, pada prinsipnya siapapun tertilih di forum Munas Loop yang demokratis ini, ya, yang khususunan ini, itu pemerintah welcome, siapapun. Jelang perhalatan politik seperti pemilihan ketua umum yang akan digelar Partai Golkar hari minggu mendatang, klaim-mengklaim tuding-menuding akan jamak terjadi. Dari 8 nama yang bertarung, 3 mengklaim mengantongi dukungan dari Presiden, serta mengantongi suara lebih dari 300 suara. Padahal pemilik suara tidak sampai 700 orang. Tembih Putan, Metro TV Selamat siang, pemirsa. Di Surabaya, Jawa Timur, peserta ujian nasional SMP luar biasa mengeluhkan soal UN tahun ini. Vera Baswan akan melaporkan selengkatnya dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Vera, apa yang menjadi keluhan siswa dalam pelaksanaan UN hari ini? Ya, Elvita, siswa luar biasa, tuna rungut, tuna netra, dan juga tuna wicara ini, mengaku kesulitan mengerjakan soal ujian Bahasa Indonesia pada ujian hari pertama yang digelar hari ini. Dan pasalnya paragraf yang tersaji dalam soal Bahasa Indonesia ini terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk mencermatinya. Rata-rata untuk mengerjakan 1 soal, siswa membutuhkan 5 hingga 8 menit, padahal mereka harus mengerjakan 50 soal. Elvita Ya, lalu bagaimana dengan suasana ruang kelas ujian siswa luar biasa? Apakah ruangan mereka sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Baik, untuk suasana ruang kelas, ujian untuk siswa luar biasa ini memang sedikit berbeda dengan siswa pada umumnya. Di mana untuk siswa tuna rungu dan tuna wicara, ini dalam satu ruang kelas dengan dua pengawas ujian. Namun untuk siswa tuna netra, satu ruangan hanya diisi satu siswa dengan dua guru sebagai pendamping yang bertugas mencatat soal yang dijawab siswa. Ujian nasional tingkat SMP di Jember ini untuk siswa berkemampuan khusus diikuti 21 siswa yang terdiri dari siswa tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan siswa inklusi. Dan berikut ini pernyataan dari Robiah, kepala sekolah SMP luar biasa. Anak-anak tuna rungu, cara itu terbatasannya dikomunikasi, tidak mendengar, tidak bisa bicara. Jadi tidak masalah komunikasi, apalagi kalau pengisian LGBTQI itu kalau tidak dibantu, identitasnya pengisian LGBTQI kalau dibantu sama pengawasnya, anak-anak bisa anu, tidak bisa gitu loh, tidak terbiasa. Meskipun setiap harinya anak-anak dibiasakan misi itu, tapi waktu hari hanya tetap pengawasnya itu memandu untuk pengisian, terutama identitasnya. Karena identitas itu nanti kan... Kita melaporkan kembali ke Anda di studio. Ya, Vera, terima kasih untuk laporannya. Pemerintah Presiden telah menginstruksikan kepada Pemda untuk memulai proses penyederhanaan izin investasi di daerahnya. Ya, namun kenyataan di lapangan saat ini, penyederhanaan izin yang diwujudkan dalam sistem izin satu pintu berbasis online ternyata masih terkenal dengan infrastruktur komunikasi yang belum memadai. Dalam program Nawacita, pemerintahan Jokowi dulu mencanangkan program pengembangan pembangunan daerah. Namun fasilitas infrastruktur nyatanya belum memadai. Contohnya di Kabupaten Halmahera Utara, di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara, yang masih sulit mendapat akses komunikasi yang memadai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halmahera Utara, Devi Bidjole, mengutarakan, kendala utama investasi di Kabupaten Halmahera Utara ada pada jaringan komunikasi yang masih lemah. Salah satu kesulitan yaitu jaringan telekomunikasi kami yang sering terganggu. Kemarin minggu yang lalu juga ada sempat tiga hari itu ada gangguan memang total putus jaringan telekomunikasi. Sehingga ketika kami mau satu pintu untuk pengurusan perizinan, itu terhambat dengan sistem online kami. Kawasan industri pun dijadikan sebagai salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Namun sayang pengembangan kawasan industri saat ini belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Namun pemerintah mendorong pertumbuhan kawasan industri itu ke luar Jawa. Ada 14 kawasan industri. Itu kalau saya estimasi rata-rata sekitar mungkin mencapai angka 20 ribu hektare dari 14 kawasan industri tersebut. Karena apa? Di daerah di luar Jawa membutuhkan lahan yang cukup besar. Kalau untuk industri smelter segala macam, ya lahan yang cukup besar-besar sana gitu loh. Sejak tahun lalu pemerintah Gencar menggenjol investasi sebesar-besarnya di berbagai daerah. Hal ini terlihat dari 12 paket kebijakan ekonomi yang telah rilis, di mana mayoritas dari paket tersebut memuat tentang kemudahan dan insentif untuk investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dari Jakarta, Laradza Anissa, Rianto Eko, Metro TV Terima kasih.